Hai Nah aku akan ngasih tips buat kalian ya untuk bikin kiong-kiong kalau disini namanya jahe daun bawang ya paduannya untuk makan hainan kaifan atau nasi lemak yang ada di Hongkong itu gampang banget ada daun bawang yang udah bersih ini muda terus ada jahe yang udah aku kupas ini juga rada muda enggak tua terus ada sedikit garam jadi cuma tiga macam ini bahannya dan simpel dan lihat cara aku bikinnya ya Nah mulai bikin kiong-kiong ya atau jahe yang buat jahe daun bawang yang buat apa tuh ayam lemak kami masih lemaknya ya ini paduan sama ayamnya harus pakai kayak gini kalau di Hongkong namanya kiong-kiong Oke caranya gampang banget kan udah-udah bersih semuanya terus pertama ini enggak papa ada karamnya di sini karena memang sengaja kita iris dulu cahenya tipis-tipis jadi ngirisnya itu harus tipis-tipis sekalian biar nanti itu enggak enggak terlalu besar gitu ya ya harus cepat tahu yang udah dibiasa ya kampang terus kita balik kenapa harus dikasih garam Iya karena biar lebih mudah gitu kan terus nanti teksturnya pas dikasih minyak panas itu udah enggak usah taruh garam lagi jadi garamnya udah merasuk ke jahe sama ke daun bawangnya ini kalau di Hongkong contoh mereka paling suka makan ayam gitu kan ditaruh seperti ini kadang makan apapun suka buat paduan gitu apalagi dicampur sampai merah ya Aduh enak banget cuma karena ini setel cainis jadi aku akan ngajarin tipsnya seperti ini yang pasti ini udah udah lembut gitu ya yang pasti cahenya harus dilembutin semuanya dulu semua harus lembut tambahkan garam karena garamnya buat seperti ini biar cepet melembutkan harus dikitaruh ya jangan nggak taruh jadi nanti warnanya biar cepet enggak 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 kusuk gitu warnanya juga yang pasti sampai lembut ya Oke terus kita sisihkan sini terus kita potong ini posonya harus kecil-kecil gitu hati-hati yang pasti ya kalau ngiris-ngiris seperti ini ini memang harus pakai pisau yang gede kalau pakai pisau kecil itu susah enggak ada tenaga gitu kalau disini tuh karena aku udah terbiasa kalau moto-moto pakai ini pisau yang gede lebih mantep lebih roson nah ini langsung di masukin aja makanya tadi aku sisihkan di sebelah biar cepet yang pasti campannya harus bersih juga ya dibilas dengan air matang nah kalau udah seperti ini kita paduin Hai inilah kalau kesehatan di hukum kayak gini bikin giong-giongnya semua harus bersih eh apa campan pisau terus jahenya harus dibersih daun bawangnya semuanya karena ini nanti dipaduin sama minyak panas sampai halus ya pasti nah kalau udah udah lembut kan tampang banget kita taruh di sini nanti harus yang terhadap lebar karena nanti minyak panasnya itu akan meresap ke seluruh adonan ini gitu nah disiap untuk ditaruh minyak panas oke nah caranya ini ya taruh minyak panas kita siapkan wajan dulu ya sangat-sangat panas baru kita taruh minyak panasnya pokoknya minyaknya harus-harus panas terus kita ini ya di dijabarkan dilebarkan sedikit biar semua kena air kena minyak panas seperti ini pokoknya kita coba udah panas belum kayaknya panas banget terus caranya kayak gini harus cepat ya ini sangat-cepat diaduk biar semua merata nggak usah takut ya nggak bakal menahit tangan seperti ini harus cepet jadi minyak panas langsung cepet meresap kemana-mana jadi begini aja jadi minyaknya kita bisa buat untuk goreng-goreng apa goreng-goreng ini enak banget nih nah ini nanti paduan sama ayam ayam apa itu kainan masih lemaknya aku coba ya supaya enak banget enak banget enak